Assalamualaikum Assalamualaikum Halo semuanya Selamat pagi Semangat pagi Saya sekarang lagi di Hetikongyen Kangsan Kaohsiung Pagi ini saya akan berolah raga pagi Jalan-jalan pagi meregangkan otot-otot yang selama ini selalu mendekam di rumah dan sekalian saya ingin melihat-lihat bunga kuning yang kebetulan saat ini lagi bermekaran dan sengaja saya ingin mengabadikannya mumpung masih pagi dan mataharinya belum menyengat kita langsung aja berolah raga sambil melihat-lihat bunganya Are you ready? Let's go Nah teman-teman disini Kangsan Hetikongyen kalau teman-teman Indo biasanya menyebutnya dengan sebutan Taman Bambu biasanya disini rame dengan orang-orang yang berolah raga tapi karena saat ini lagi pandemi yang olah raganya pada liburan dulu aku juga dulu sama sahabat-sahabatku Mbak Ati Wulan Mai Teh Tati tiap pagi kami mengantar nenek senam disini tapi sekarang si nenek kami nggak senam lagi jadi kami pun nggak senam dan di ketikongyen ini ditumbuhi dengan banyak pohon palem yang udah tinggi-tinggi dan di sebelah sananya juga ada pohon beringin yang udah gede-gede nah di sebelah sini ada bunga yang kuning-kuning ya teman-teman bunga kuning ini disini namanya wanglingu ada juga yang menyebutnya wanglingu hampir di setiap sudut taman ditumbuhi bunga kuning ini kalau nggak salah perhatiin bunga kuning ini berbunganya setahun sekali ya kalau nggak lagi berbunga pohonnya terlihat biasa-biasa aja cuma terlihat daun-daunnya aja yang hijau tapi kalau pas lagi berbunga ya cantik kayak gini tapi kayaknya bunganya sekarang udah agak berkurang ya mungkin karena minggu kemarin abis hujan jadi bunganya pada berguguran sebagian aku dapat tahu dari mbah google kalau di kita di Indonesia bunga ini katanya namanya bunga hujan emas ada juga yang menyebutnya dengan golden shower terus ada juga yang menyebutnya dengan tengguli nggak tahu kalau di tempat teman-teman ini namanya pohon bunga apa ya aku juga kurang begitu tahu kalau di tempat aku ini namanya pohon bunga apa ya karena dulu mah di daerahku nggak pernah lihat bunga kayak gini tahu kalau sekarang ada yang tanam pohon kayak gini nggak ya soalnya aku udah lama nggak tinggal di rumah jadi aku kurang tahu keadaan di daerahku sekarang ini sepertinya aku agak lambat mengabadikan bunga golden shower ini terlihat banyak pohon-pohon yang bunganya udah agak berkurang tapi pohon yang satu ini terlihat bunganya lumayan masih banyak ya teman-teman terlihat cantik guning-guning semuanya kalau diperhatikan bunga golden shower ini kayak bunga sakura ya cuma bedanya kalau bunga sakura warnanya pink kalau bunga golden shower ini warnanya kuning tapi yang pasti sama-sama cantiknya sayang banget ya aku lambat mengabadikan bunga golden shower ini mungkin kalau sebelum hujan minggu kemarin bunganya masih banyak tapi nggak apa-apa lah sekarang juga bunganya tetap masih cantik dan kalau pengen yang lebih cantik kita tunggu aja tahun depan ya oke oke teman-teman kita lanjutkan lagi melihat-lihat bunga golden shower nya kesebelah sana ya disini terlihat bunga golden shower nya masih lumayan banyak cantik dan kuning-kuning subhanallah subhanallah mahabsarallah telah ciptakan bunga secantik ini untuk kita nikmati bersama sampai ke ujung sana masih ditumbuhi dengan bunga golden shower nya dan disini juga bunga golden shower nya masih lumayan banyak cantik dan kuning-kuning oke sekarang kita lanjut kesebelah sininya ya nah di heti kongin ini juga ada kolam ikannya tapi airnya sangat surut sekali ya padahal minggu kemarin habis hujan tapi hujannya gak sampai bisa memenuhi kolam ini di kolam ini banyak sekali ikan juga banyak kura-kura nya nah nah di sebelah sini juga masih ada bunga golden shower nya di sini bunganya juga lumayan masih banyak dan cantik-cantik kuning-kuning sampai ke ujung sana juga masih ditumbuhi dengan pohon golden shower di sini bunganya lumayan banyak cantik kuning-kuning semuanya apalagi yang sebelah sini ya teman-teman terlihat banyak banget cantik banget ya kuning-kuning semuanya teman-teman 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 teman-teman